Intro Wakataba bainahu wabainahuma Tadiyat Walau dituliskan ya Antara dia dengan dunia akhiratnya itu Perdiyatan satu persoalan Berikan perjanjian Dan dipersyaratkan untuk keduanya Untuk meninggalkan Tidak merasa kecewa selama di dunia ini dan akhirat ini Dan bukan untuk dunia bukan untuk akhirat Semuanya apa yang dilakukan hanya untuk Allah semuanya Lalu Waja'alahuma khadimatainilahu Lalu dunia dan akhirat itu dijadikan pembantu Dijadikan jongos oleh dia Bukan sebagai majikan Disini yang saya berikan semuanya Jadi ada orang yang kaya Duitnya banyak Hartanya berlimpah ruah Itu sebagai pembantu dia Dia artinya dia memiliki harta kekayaan Itu benar Yang kebanyakan dia dimiliki oleh harta kekayaannya Jadi hartanya bukan membuat orang itu menjadi nyaman Malah semakin banyak harta Semakin susah hidupnya Karena dia mengabdi untuk hartanya Orang kalau sedang cari duit Ngantuk-ngantuk dipaksa enggak Di pagi buta orang pada tidur berangkat ke pasar enggak Disuruh siapa ke pasar Serah harta Kalau duitnya hilang sedih enggak Jadi artinya Dia bukan memiliki harta Tapi harta yang telah menguasai dirinya itu Nah ini maksudnya Sekarang setelah ketemu Allah Sudah kenal Baru dibalik oleh Allah Dunia dan akhirat adalah sebagai pembantumu Paham? Tidak melarang kamu punya harta Yang selarang harta memiliki kamu Kamu boleh memperbudak harta Tapi jangan sampai harta memperbudak dirimu Itu maksudnya Selain ini orang mengorbankan kesehatan Untuk cari apa? Cari duit Sampai dia melawan penyakit Sudah tahu bahwa penyakit AIDS itu Rawan sekali Di jalannya juga Berani melawan penyakit AIDS Melawan penyakit sepilis Nah kalau sudah kena penyakit Apa enaknya? Orang sudah penyakit Badannya sakit Dengan rumah gedongan enggak? Duitnya banyak senang enggak? Ini sangat tipis sekali bedanya Antara engkau memiliki dunia Dan dunia memiliki dirimu Itu Setelah itu Yang bekerja untuk majikannya itu Aksamahu segala rizkinya Nasib baiknya Pangkatnya Keberuntungannya Minhumah Yang ada di dunia din akhir itu Dan melepaskanlah Dan dilepaskannya kepada dunia dan akhirat Mahabbatau segala cintanya Terbaliklah persoalannya Fihakihi Di dalam haknya orang itu Akhirnya Dia mendapatkan Hatinya mendapatkan posisi Di sisi Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Watanahha ma'ashiwa Selain Allah Semuanya Terhapus semuanya Sahara abdan hurran Setelah itu Baru dia menjadi seorang hamba yang merdeka Tidak diperbudak oleh materi Ya Abdullah Azza wa Jalla Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Quran Mimma Siwa Dia menjadi hamba yang merdeka Dari perbudakan apapun selain Allah Dia hanya menjadi budaknya Allah saja Dia hanya menjadi hambanya Allah saja Tidak menjadi hambanya harta Tidak menjadi hambanya jabatan Tidak menjadi hambanya syahwat dan sebagainya Jadi sekarang kamu ini sebetulnya Posisi sekarang ini Sebelum kamu kenal dengan Allah Sebelum ada kontrak monolitis dengan Allah Kamu ini budak-budak Budak syahwat Budak jabatan Budak harta Budak kedudukan Di Sulawesi aja mau kok Ya kan Bekerja bertahun-tahun Bisa sampai beli sawah 4 hektare Sunyak dijual Karena Anda bersawat ingin jadi kepala desa Jadi kok Betul enggak Dia korbankan semuanya untuk jabatannya Jabatan itu apa sih Tanggung jawab Ya kenapa kamu cari Jadi artinya Enggak jelas ya semuanya ini Maunya apa kamu ini Ya kalau cari duit yang jelas cari duitnya Ya Mau cari kebahagiaan yang jelas kebahagiaan Ini enggak jelas Nah ternyata banyak Jadi Itulah maka dia Akan disuruh Akan diperkosa oleh dunia ini Disuruh apa saja mau Dengan mengorbankan Kesehatan Banyak enggak orang yang mencari harta Sampai dengan mengorbankan kesehatan Yang mengorbankan agamanya Harta Artinya Orang-orang Yang menjual agamanya Dengan harga murah Nanti kita uraikan Bentuk-bentuk Perdagangan agama Seperti apa Untuk apa Untuk kepentingan cari duit Lalu Sarah Abdan Huran Abdullah Azzawajalla Memasiwa Mutlaqan Fil ardi Wassama Dia menjadi Orang yang bebas Leluasa Di langit Dan di bumi Apa yang dilakukan Sesuai dengan Keinginannya Sementara kamu ini Apa yang kau lakukan Selama ini Ternyata bukan Keinginanmu Keinginan orang lain Keinginan anak-anakmu Keinginan istrimu Keinginan tetanggamu Keinginan atasanmu Keinginan bawahanmu Keinginan Jadi selama ini Apa yang kau lakukan Untuk dirimu Nothing Ternyata Percayalah Iya Kita harus sadar Bahwa Semua yang kau lakukan Banting tulang Peras keringat Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Siang jadi malam Malam jadi siang Semuanya Kamu lakukan Hanya untuk Memenuhi Keinginan Keinginan orang lain Apa sesungguhnya Keinginanmu Yang sebenarnya apa Tidak jelas Nanti ditawarkan Berjauh lagi Di langit dan di bumi Layam likuhu syai'un Tidak ada yang memiliki dirinya Apapun di dunia Tidak ada yang menguasai dirinya Apakah harta Apakah jabatan Kekuasaan Pengaruh Tidak dikuasai oleh Apapun Dia menjadi orang yang merdeka Dan bebas Sebebas-bebasnya Wa yam likuhu syai'un Tapi dia punya 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 Mempunyai banyak hal Dia punya harta banyak Tapi dia tidak Dipunyai Tidak dimiliki oleh Siapapun Dia memiliki Harta banyak Memiliki kekayaan Tapi tidak ada Yang memiliki dirinya Yang memiliki dirinya Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menjadi raja Dan tidak ada yang menguasai dirinya Kecuali maharaja Yaitu Allah Allah subhanahu wa ta'ala Al-babu Musyara'un Fi wajihi Biiznin Mutlaqin La bawaba Wa la hajira Lalu akhirnya Setelah itu Barulah Pintu itu Terbuka lebar Bagi dia Mangga Silahkan Masuk Dengan Seizin Allah Tidak ada Satpam Tidak ada Pengawal Silahkan masuk Wadukuli Fi'a ibadih Wadukuli Jannati Silahkan Ini proses kita Diizinkan Masuk saja Itu Mengentuk pintunya Itu ya Suluk itu Bertahun-tahun Ada yang sampai 20 tahun Tak 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 Assalamualaikum Mau yang jawab Makanya kita Dalam ketika Mencari Kebenaran Penyakitnya Begini Penyakitnya Orang itu Kadang-kadang Saya melihat Dalam proses Suluk Sebetulnya Akan tercapai Tinggal Sejengkel lagi Tapi keburu Putus asa Yaudah Barangkali Bukan nasib saya Udah bosan Jangan-jangan Ini bohong Ini banyak sekali Kegagalan itu Terjadi Kadang-kadang Sudah hampir Sedikit lagi Asal bersabar Saja Sabat Tuhan Ya Cuman gak sabar Itu saja Makanya Akan dengan mudah Dia masuk Kepada Kebenaran Kebenaran Tuhan itu Ya Gulamu Kun Gulamal Qawmi Wahai Anaku Jadilah Engkau Anaknya Orang-orang Yang salah Al-Qawm itu Orang-orang Yang salah Karena dunia dan akhirat Berkhidmat Kepada mereka Al-Qawm Orang-orang Yang salah Itu Apa yang mereka Dapatkan itu Di dunia ini Kekayaan Harta Keuasaan Dan sebagainya Itu adalah Seizin Tuhannya Artinya Pasti legal Gak mungkin mereka Mendapatkan Satu yang sifatnya Ilegal Pasti yang mereka Dapatkan adalah Secara Konstitusional Tidak mungkin In-Konstitusional Semuanya Itu Seizin Allah Yatunakum Suratan Minatunya Mereka Akan bisa Memberi kamu Surah Atau Gambar Dunia Artinya Secara Materi Secara Fisik Harta Dunia Japatan Kenikmatan Kesenangan Dan akan Memberi Makna Artinya Kebahagiaan Yang lebih Sejati Nanti Di akhirat Nanti Allahumma Arif Bainana Wabainahum Dunia Wau Akhirah Kemudian Kami Dipernaklan Semuanya Dibikin Bersahabat Dengan mereka Semuanya Ini pesan Terakhir Artinya Sementara Anda Ingin Belajar Benar Maksudnya Berkhidmat Ya cobalah Mencari Orang-orang Benar Lalu Banyak Bergaul Dengan Mereka Banyak Berkhidmat Ya kan Sebab Bagaimanapun Juga Orang itu Bersedia Membing Membing Orang itu Bukan Sekedar Hanya Sekedar Tunjuk Sampai Betul-betul Mumpuni Ketika Mengajak Kamu Berkholwat Sang Mursi Akan Menemani Kamu Berkholwat Bertanggung Jauh Untuk Makanan Kamu Semuanya Iya Bukan Kayak Ikut Apa Namanya Kalau Sekolah Formal Kamu Bayar Ya Kalau Mursi Itu Memberikan Kecukupan Segala Jadi Tidak Mungkin Akan Dilepaskan Berangkat Sendirian Itu Kan Tidak Mungkin Akan Memberikan Sesuatu Apa Bimbingan Yang Begitu Luar Biasa Kalau Tidak Betul-betul Sudah Kenal Sekali Betul Enggak Iya Kan Masa Ujuk-ujuk Orang Baru Ketemu Langsung Kita Kasukan Sembatan Yuk Saya Bikinkan Tendonya Karena Juga Enggak Iya Kan Seperti Itu Jadi Artinya Bahwa Sebab Bagaimanapun Ini Kalau Anda Setiap hari Bergaul Dengan Para Pendusta Lama-lama Anda Jadi Pendusta Juga Kalau Anda Bergaul Sehari-hari Dengan Pasir Pelacur Saya Akan Melacur Juga Kalau Berbayang Dengan Tukang Juga Lama-lama Itu Kan Proses Pergaulan Dulu Bagaimanapun Kita Harus Mengakui Bahwa Pendidikan Itu Yang Paling Berpengaruh Dalah Pergaulan Sekalipun Memang Di Dalam Hadis Dikatakan Bahwa Setiap Bayi Lahir Sesuai Dengan Fitrah Yang Membuat Orang Itu Jari Majusi Jari Yahudi Jari Nasrani Dalah Orang Tuanya Jadi Artinya Memang Hadis Duk Pendidikan Anak-anak Memang Stempel Pertamanya Itu Adalah Orang Tua Terus Yang Kedua Sekolah Yang Ketiga Masyarakat Milik Ketiga Masyarakat Ini Yang Banyak Berpengaruh Lihat Orang Tuh Kurang Seberapa Dia Mendidik Anaknya Dengan Memberi Ongkosnya Dari Pagi Membangunkan Ngantar Kamar Mandi Menggosokinya Nyiapkan Bukunya Ngantar Sekolah Kan Begitu Dia memang Awal Tapi Ketika Dia Beri Masyarakat Agno Warnai Banyak orang Berkelukesah Sekarang Anak-anaknya Pada Ketan Narkoba Gara-gara Pergaulas Betul Enggak Mana Orang Orang Tua Nyuruh Anaknya Mengkonsumsi Narkoba Ya Teman-temannya Menasaran Menasaran Asyarakat Terima kasih.